Papan, Bapak Agus Pratwondo, PhD. Juga kepada Pak Prodi Diplomatika Sisang Informasi, Bapak Hawa Wikusna, Mkong. Rekan-rekan, dosen, mahasiswa, adik-adik SMA, SMK, maupun MA yang bergabung di dalam acara webinar seri kedua ini. Padahal untuk topik pada webinar pada siang hari ini adalah berkenalan dengan data sains. Sebelum kita mulai untuk acara webinar pada siang hari ini, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian Mas Telkom Universiti, serta video dari profil Fakultas Ilmu Terapan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita buka dulu acara pada bahasa siang hari ini dengan bacaan mahasiswa, semalam, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-Ibu, rekan-rekan, dosen, dan masjid, setelah adik-adik semuanya, saya akan menampilkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, kemudian mahasiswa, pemutih, dan profil Fakultas Ilmu Terapan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati 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 baik terima kasih Pak Wisnu Pak Wisnu terima kasih 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 ingin menjadi seorang engineer yang bisa menciptakan atau menggunakan sistem informasi untuk perusahaan atau untuk stakeholder yang lainnya, ini tepat rasanya kalau bisa berkuliah di Fakultas Ilmu Terapan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ini kepada Panitia, Kak Prodi, Pak Wawawi Kusna, kemudian Ketua Kelompok Keahlian, Pak Didi Rahman, para pembicara, moderator, dan semua dosen-dosen di Prodi Diploma Sistem Informasi. Semoga acara berlangsung lancar, kemudian mendapatkan barokah karena niatnya memang kita ingin berbagi dengan menggunakan webinar ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berwebinaria sekali lagi dan saya ucapkan semoga teman-teman atau Bapak Ibu, adik-adik yang sudah hadir di acara webinar ini, yang sudah berpartisipasi di acara webinar ini dapat bertambah wawasannya, pengetahuannya, di mana di masa yang akan datang, era tentang data sains ini menjadi salah satu kunci di dalam perkembangan teknologi informasi. Itu saja mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Kondorator, Mbogok, Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Arfi, sambutannya. Dengarakan semuanya, membuat peserta webinar pada siang hari ini. Sebelum kita mulai untuk pemateri yang pertama, sedikit saya sampaikan bahwa pada siang hari ini, materi yang memiliki topik berkenalan dengan data sains akan disampaikan oleh tiga orang dosen dari Prodi D3 Sistem Informasi. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Guntur, kemudian yang kedua Bapak Deddy, dan yang ketiga Bapak Barja. Sebelumnya, saya perlu sampaikan juga bahwa nanti di sesi akhir acara juga ada pembagian tour press, tapi akan nanti digunakan oleh Bia Panetia untuk para penanya yang bisa memberikan pertanyaannya bila apia kolom chat, yang nanti akan dibuka setelah bicara tiga menyampaikan materinya. Baik, Bapak-Ibu, rekan-rekan dosen mahasiswa, serta adik-adik semuanya, untuk pemateri yang pertama, akan saya bacakan sedikit mengenai profil beliau. Oke, pemateri yang pertama memiliki nama lengkap Bapak Guntur Prabowo-Kusuma STMT, beliau memenuhkan PhD kandidat, dari komputer saya di University of Leaf di United Kingdom. Pada siang hari ini, beliau akan menyampaikan materi yang sangat menarik dan sedikit sensitif ini, karena menyakut dengan nyawa, saat datang menyelamatkan nyawa. Ini mungkin sangat pikir judulnya ya, dan sangat menarik. Beliau lahir di Semarang, 12 Maret 1981, dan merupakan pengajar di Dika Informasi, lebih dari 10 tahun ya, walaupun beliau masih muda, tapi sudah sangat senior. Untuk bidang kahdian beliau, yaitu diproses orienti data science, IT or IS governance, serta health informatik. Sedikit biodata yang bisa saya sampaikan, untuk selanjutnya, Mangga, Bapak Guntur, untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Oke, saya mulai saja, saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat Pak Wisnu? Siap. Sudah jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, hari ini saya akan mengawali kegiatan webinar hari ini dengan materi berjudul Saat Data Menyelamatkan Nyawa. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu. Semoga ini akan menjadi materi yang menarik. Tapi sebelumnya, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Karena di sini mengandung kalimat menyelamatkan nyawa. Jadi di sini bukan berarti kita mau melawan kehendak Tuhan. Maksudnya yang tadinya sudah harusnya meninggal, terus diselamatkan jadi hidup lagi. Bukan seperti itu. Dan bukan berarti juga data itu sebagai obat-obatan. Saya tidak jualan obat hari ini. Dan data itu juga bukan juga sebagai superhero yang bisa menolong kita kapanpun. Dan juga bukan sebagai dukun. Jadi ini saya hanya menyampaikan tentang bagaimana data ini bisa mendukung usaha kita sebagai manusia. setidaknya kita bisa sembuh dari nyakit yang kita derita. Dan syukur-syukur sih jangan sampai meninggal. Tapi ini lebih karena bagaimana mendukung usaha kita saja. Oke, berikutnya saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Wisnu. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi betul, saya sekarang sedang menumpuh pendidikan doktoral di University of Leeds di Computer Science. Saya juga sebagai awardee beasiswa pendidikan Indonesia dari LPDP untuk program doktoral. Research area-nya tadi sudah disampaikan. Nah, ini foto saya yang jelas saya bukan bule. Yang kulitnya paling eksotis lah saya di sini bisa dilihat. Ini pada saat saya mengikuti PhD Symposium di Manchester dengan tema Data Safe Lives. Nah, sebelum kita melihat bagaimana data itu kita pakai untuk membantu usaha manusia menyelamatkan nyawa, kita melihat kembali tema hari ini, perkenalan dengan data sains. Apa itu data sains? Kita bisa lihat langsung data sains itu terdiri dari dua kata, data dan sains. Sains kita mungkin sudah tahu ya, sains itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan data? Data di sini kalau saya kumpulkan dari berbagai sumber, itu adalah kumpulan fakta. Bisa disajikan dalam bentuk angka, huruf, simbol. Dan kita ini sebenarnya dikelilingi oleh banyak sekali hal-hal yang bisa kita amati sebagai data. Apalagi pada saat kita sekarang sudah memasuki era informasi. Konon katanya penguasa informasi itu adalah penguasa dunia. Nah, ini makanya banyak orang atau banyak pihak yang berusaha atau berlomba-lomba untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin. Dan fenomena ini ternyata ditangkap juga oleh sebuah majalah yang menjadi barometer kegiatan ekonomi internasional. Di sini ada majalah The Economist, salah satu edisinya di bulan Mei tahun 2017. Di sini menyatakan bahwa data itu adalah minyak untuk di era digital. Nah, sekilas tentang majalah ini, ini majalah terbitan Inggris, terbit tahun 1843. Dan ini jadi panutannya para pelaku bisnis di seluruh dunia. Nah, di cover majalah ini kita bisa lihat ada Google, ada Facebook, dan mereka seperti seolah-olah sedang menambang sesuatu, menambang di tengah lautan. Nah, ini inilah yang menjadi sumber daya atau suatu hal yang bisa membuat mereka hidup seperti itu. Nah, karena mereka berlomba-lomba mengumpulkan data, dan akhirnya mereka akan memiliki sebuah koleksi yang disebut sebagai big data. Nah, jadi dikumpulkan sebanyak mungkin, dan mereka simpan, dan mereka kelola untuk diubah menjadi sebuah informasi, dan akhirnya menjadi pengetahuan. Nah, bicara tentang big data, sebesar apa sih big data itu? Apakah besar saja cukup? Ternyata ada lima dimensi tentang big data, yaitu ada volume, jelas ini adalah tentang banyaknya data yang dihasilkan atau disimpan, kemudian variasinya, jenis datanya ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, kemudian ada yang semi terstruktur, kemudian velocity, seberapa cepat data ini diterima untuk diproses. Di sini saya ambil contoh Facebook saja, itu dalam satu hari, itu menerima data 4 petabyte. Satu petabyte itu setara dengan seribu terabyte. Nah, ini per hari. bagaimana untuk setahun atau dua tahun atau sepuluh tahun ke depan, mungkin mereka akan butuh penyimpanan yang sangat besar. Kemudian ada veracity, ini tingkat keandalan atau tingkat kepercayaan. Apakah data ini bisa kita olah? Apakah data ini betul-betul berasal dari sumber yang layak atau dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Kemudian ada sisi value. Jadi, apakah data ini bernilai? Seperti misalnya saat ini, kita sedang butuh data itu atau enggak. Misalnya saya bilang bahwa, eh, sekarang itu matahari terbitnya dari timur loh. Apakah itu sebuah suatu informasi yang bernilai atau tidak? Karena itu kita sudah tahu. Kemudian, tentang data sains. Data sains ini sebenarnya kombinasi dari tiga bidang ilmu. Kita bisa lihat di sini, yaitu komputer sains, matematika, statistik, dan juga bisnis. Bisnis knowledge. Bagaimana dengan sumber-sumber datanya? Sumber-sumber data untuk data sains itu ternyata banyak sekali. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Arfi di pembukaannya, di pembukaan beliau, yaitu bagi kita pengguna social media, data yang kita inputkan ke platform social media itu digunakan oleh para vendor ini untuk melakukan bisnis. Tidak hanya dari social media, ada juga dari aktivitas kita pada saat kita menggunakan Google Maps, kemudian pada saat kita menggunakan ponsel kita, menggunakan GPS, satelit navigation di mobil kita, pada saat kita menggunakan wearable devices, seperti jam tangan pintar yang bisa merekam detak jantung, dan seterusnya. itu oleh perusahaan-perusahaan yang membuat teknologi ini itu sama mereka datanya disimpan, untuk kemudian diolah untuk kepentingan mereka juga, dan bisa juga nanti dikembalikan untuk kepentingan kita. Kemudian, apa saja sih yang dikerjakan di data sains? Nah, ini prosesnya secara umum begini, yaitu pertama, dimulai dari yang kiri atas, kita jelas harus memahami dulu aktivitas bisnis yang sedang terjadi di organisasi itu apa. Kalau di pemerintahan, tentang aktivitas pemerintahan, kemudian untuk perbankan, kita tahu bahwa bisnisnya adalah mengelola uang, kemudian kalau untuk kesehatan, ada rumah sakit, dan seterusnya. Setelah kita memahami kegiatan bisnisnya, yang kedua adalah kita harus memahami datanya. Oh, kalau bisnisnya begini, datanya seperti apa ya? Karena tidak mungkin sebuah bank itu akan mengumpulkan data jantung pelanggannya, kemudian tekanan darah, kan tidak mungkin. Nah, itu kita pahami datanya. Setelah itu, setelah kita dapat datanya, kita paham datanya, kemudian datanya itu kita siapkan. Aktifitasnya banyak sekali, ada data cleaning, kemudian ada kita transformasi, kita ubah bentuknya. Setelah kita siapkan datanya, kemudian kita bawa data itu mengenakan satu metode tertentu untuk kita buat menjadi sebuah model. Nah, model inilah yang nanti bisa kita otak-atik, kita bisa atur-atur, kita cocokkan dengan kondisi perusahaan atau kondisi organisasi untuk kita lihat apakah ini kita bisa pakai untuk melakukan, misalnya memahami kondisi saat ini, atau misalnya kita pakai untuk memprediksi. Nah, kemudian model ini kita evaluasi, dan kalau ternyata nanti hasilnya baik, bisa langsung kita terapkan ke organisasi tersebut. Nah, mungkin ini sedikit pengantar tentang data sains sebelum saya nanti masuk untuk menunjukkan bagaimana data ini bisa membantu usaha manusia supaya kita bisa sembuh atau membantu manusia untuk di bidang kesehatan. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya mau meminta bantuan dari Bapak-Ibu, adik-adik sekalian, dan rekan-rekan sekalian untuk bisa membuka ke alamat website ini, menti.com, bisa lewat gadgetnya masing-masing. Kemudian nanti dimasukkan kodenya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak-Ibu dan adik-adik dan rekan-rekan sekalian. Pertanyaannya begini, apakah Anda bersedia atau tidak bersedia untuk mengikut sertakan data rekamedis Anda dalam kegiatan riset bidang kesehatan? Nah, ini silakan kodenya adalah 144387. Nah, nanti hasilnya kita lihat pada saat sesi saya nanti akan berakhir. Silakan sambil jalan saja untuk mengisi di menti.com ini. Baik, saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah bagaimana data bisa membantu menyelamatkan nyawa? Sebenarnya data itu, khususnya tentang data kesehatan itu, sudah diimplementasikan atau sudah dipraktekan sejak 1550 sebelum masehi. Nah, ini yang saya tunjukkan di sini adalah sebuah catatan yang menggunakan bahan kertas papirus. Nah, ini dari Mesir. Ini ditemukan pertama kali oleh Pak Ebers, makanya dikasih nama Ebers Papirus. Nah, ini ternyata sudah ada sejak sebelum masehi. Nah, kemudian di zaman yang lebih advance, data-data rekamedis kita mulai ditulis menggunakan kertas. Kemudian disimpan. Nah, dahulu data ini disimpan sebagai catatan saja. Kemudian ditaruh di dalam gudang. Jarang sekali diakses. Setangat minim sekali untuk dimanfaatkan. Ya, paling nanti kalau misalnya tiba-tiba ada dari pihak asuransi, misalnya, membutuhkan catatan riwayat kesehatan atau rekamedis yang pernah dilakukan, baru nanti diubek-ubek, masuk ke gudang, kemudian dicari datanya. Semoga proses pengelolaan organisasi file-nya ini bagus. Kalau tidak bagus, ya bisa saja mengaku datanya hilang. Kemudian, bagaimana pengetahuan yang sudah didapatkan oleh para penyedia layanan kesehatan ini? Nah, ya disimpannya hanya sebagai tahsit knowledge alias ya hanya dimiliki oleh si pelakunya saja. Bahwa, oh, saya pernah nangani pasien dengan penyakit begini, cara saya menyembuhkan begini. Dan itu mungkin tidak bisa diketahui oleh tim dokter yang lain atau perawat yang lain. Sehingga sayang sekali kalau itu tidak bisa di-sharingkan. Nah, kemudian, sejak memasuki era informasi, kita mengalami titik balik. Nah, di mana ada enam hal di sini yang bisa membantu bahwa data yang tadinya hanya segedar sebagai catatan, disimpan, ternyata bisa kita pakai, bisa kita pelajari. Nah, ada enam hal. Pertama, pasien data itu sendiri atau data dari pasien itu sendiri. Jadi, pada saat pasien datang ke sebuah layanan kesehatan, kemudian nanti akan ditangani oleh perawat, kemudian akan dites, entah berat badan, tinggi badan, tekanan darah, kemudian baru berkonsultasi dengan dokter, nanti dokter akan mencatat gejala-gejalannya atau mungkin penyakitnya apa, kemudian termasuk intervensi, mungkin disebut sebagai pengobatannya apa, kemudian kalau harus terapi, seperti apa, kalau ternyata harus ada tindakan operasi, apa saja, itu nanti bisa disimpan, dan data itu dibuat, terbuka dalam tanda kutip, dengan batasan-batasan tertentu, misalnya, yang bisa dimanfaatkan untuk pasien itu sendiri. Kemudian, karena sudah berani untuk mengumpulkan data pasien, di mana data pasien itu sangat mahal, sangat-sangat sensitif, tentunya harus dilengkapi dengan yang namanya data security. Dengan teknologi yang sekarang, mungkin untuk bisa mengamankan koleksi data, itu sudah bisa sangat handal. Kemudian aspek yang ketiga adalah data science, itu tadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan data itu untuk kepentingan kita. kemudian adanya health services, jadi layanan-layanan kesehatan yang sudah mau membuka diri untuk memanfaatkan teknologi. Kemudian yang kelima, teknologi internet of things. Nah, ini benar-benar jadi satu hal yang bisa membantu manusia dalam mengumpulkan data lebih banyak lagi dengan tingkat akurasi atau tingkat detail yang lebih tinggi. Kita bisa memonitor denyut jantung kita setiap menit, setiap jam, setiap hari hanya dengan menggunakan jam tangan pintar itu. Atau bahkan kita bisa memonitor berapa kali dalam satu hari kita sudah berjalan kaki, misalkan. Kemudian data itu nanti akan otomatis bisa dikirimkan ke mesin yang lain, jadi bahkan mesin sama mesin ngobrol untuk saling bertukar data. Nah, ini kemajuan yang sangat-sangat signifikan. Dan yang terakhir adalah adanya riset collaboration atau kesediaan pihak-pihak berbagai pihak ini untuk melaksanakan atau berkolaborasi dalam kegiatan riset. Nah, ini kalau misalnya riset tidak ada, kita tidak bisa mengetahui, kita tidak bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak bisa belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, kemudian apa yang bisa kita dapatkan dari ke-6 hal tadi? Manfaatnya, ini sudah mulai masuk ke bagaimana data ini bisa membantu kita. Manfaatnya, kalau misalnya data ini bisa disimpan, kemudian bisa diakses oleh tadi ya, bisa dibuka dalam tanda kutip dengan batasan-batasan tertentu, ini bisa membantu para petugas kesehatan untuk memberikan layanannya kepada pasien. Jadi bisa dibayangkan kalau data ini bisa dibuka oleh dokter, pada saat kita datang ke rumah sakit atau kita datang ke dokter, dok, saya sakit nih. Kemudian kita cerita, misalnya kejalannya apa, kita sampaikan. Nah, pada saat itu pula, di samping dokter itu ada sebuah layar yang isinya tentang data-data atau rekam medis tentang diri kita. Jadi dokter itu bisa segera mengetahui kira-kira ada kondisi khusus yang harus saya perhatikan. Misalnya, saya ternyata pernah operasi jantung, misalnya, atau ternyata saya punya keturunan asma, misalnya. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah pasien itu tidak perlu mengingat secara detail pengalaman perawatan yang lampau. Karena namanya juga manusia, manusia itu sering lupa. Apalagi nanti kalau sudah usianya memang sudah perlu, kalau sudah boleh tua artinya boleh lupa. Atau mungkin untuk kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan kita berinteraksi dengan pasien. Misalnya dalam kondisi kecelakaan, si pasien ini dia koma, ditanya-tanya enggak bisa, sakit juga enggak mengeluh. Bagaimana kita bisa mengetahui kondisi asien saat itu? Sejarah perawatan yang pernah dia terima itu apa saja? Itu bisa kita lihat melalui data yang tersimpan ini. Sehingga dokter atau perawat bisa memberikan layanan atau perawatan yang lebih tepat seperti itu. Kalau misalnya data ini akan semakin memberikan dampak yang lebih signifikan lagi, kalau misalnya dalam arsitektur layanan kesehatan itu saling terhubung satu sama lain. Di sini saya gambarkan ada farmasi atau medisinya, ada hospital, rumah sakit, kemudian lab, kemudian ada expertnya yang bisa mengakses data ini, kemudian mereka bisa saling terhubung satu sama lain. ini akan jauh lebih bermanfaat. Ini saya berikan ada beberapa contoh kondisi interkoneksi ini untuk di beberapa negara. Di Inggris, tahun 2017, masih tiga tahun yang lalu, itu mereka membuat yang namanya summary care record. Jadi ini tidak dalam bentuk rekam medis yang lengkap, bukan, tapi hanya beberapa informasi saja yang disampilkan di situ. Jadi bukan full semua data, tapi hanya sebagian. Dan posisi per Maret 2015, itu 94 persen penduduk memiliki summary care record ini. Kemudian di Jerman, baru per Januari 2020 kemarin, waktu saya mengikuti sebuah seminar tentang penanganan COVID-19, dan salah satu pejabat di layanan kesehatan di tingkat nasional itu menyampaikan bahwa kami sangat beruntung, karena bulan Januari kemarin kami sudah berhasil menghubungkan sistem informasi seluruh rumah sakit di Jerman. sehingga saat ini kami bisa memonitor secara detail ketersediaan bed dan ketersediaan alat bantu nafas itu secara real time di seluruh rumah sakit, sehingga kami bisa mengoptimalkan layanannya. Kemudian Italia, yang di Eropa itu salah satu negara yang terdampak sangat berat, baru akhir 2019, itu menghubungkan lima rumah sakit besar, dalam tanda kutip, mungkin lima rumah sakit yang milik pemerintah mungkin, itu baru lima rumah sakit. Kemudian kalau di Amerika, memang ini salah satu pionir electronic health record, rekam medis elektronik, per 2015 itu baru 96 persen. Singapura, tetangga kita, sudah lebih awal, 2011, sudah mengimplementasikan secara nasional. Korea Selatan, 2019, itu 93,6 persen. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia nggak ketinggalan. Sudah ada inisiatifnya, bisa kita lihat, dengan menggunakan BPJS, itu sudah hampir mengarah ke sini. Tinggal perlu diupayakan lebih lanjut, supaya ini bisa masuk ke area riset, sehingga bisa kita manfaatkan data-datanya. Mohon izin, lima menit lagi. Ya Pak. Kemudian, untuk analisis bisnis menggunakan Big Data, ini ada sebuah diagram, bagaimana kita memanfaatkan Big Data, itu dari sini kita bisa melihat hubungan antara kontribusi dengan tingkat kompleksitasnya. Nah, ini saya akan membawa ke hal baru yang ada di Data Science. Nah, di sini, di diagram ini kita bisa melihat dengan paradigma analisis yang sekarang terjadi, kita bisa melihat apa yang terjadi, kenapa itu bisa terjadi, dan apa yang akan terjadi, itu ada predictive analysis, kemudian apa yang bisa saya lakukan. Nah, di paradigma ini, itu masih bisa kita tambahkan sebenarnya, yaitu tentang kapan bisa terjadi, siapa yang melakukannya, dan berapa lama itu terjadi, sehingga kalau ini bisa digabungkan, itu kita bisa melihat secara utuh bagaimana itu terjadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal baru di Data Science, yaitu tentang proses mining. Ini adalah topik penelitian yang sekarang sedang saya lakukan, di mana proses mining ini menjadi jembatan antara Data Science dengan proses sains. Nah, Data Science tadi sudah dikupas sekilas, yaitu tentang data, di mana di dalamnya ada statistiknya, ada data miningnya, ada machine learningnya, kemudian di proses sains itu biasanya kita belajar tentang organisasi. Banyak sekali pemodelan-pemodelan aktivitas atau pemodelan proses di organisasi. Nah, proses mining ini hadir untuk menghubungkan dua bidang keilmuan ini. Nah, ini yang saya lakukan di University of Leeds dengan rekan-rekan sesama peneliti. Kami ada di bidang medical, yaitu E-Health Records Research Group. Nah, di sini ada banyak sekali penelitinya, dan kami boleh bangga ini salah satu peneliti di bidang proses mining untuk kesehatan yang terbesar di dunia. Nah, sebenarnya proses mining untuk kesehatan itu yang seperti apa? Kalau misalnya kita, ini saya berikan contohnya, ini di sebelah kiri adalah sebuah panduan untuk melaksanakan suatu proses tertentu, sebut saja proses di emergency room. Nah, panduan ini seharusnya dilakukan oleh para aktor di emergency room itu supaya bisa memberikan layanan yang terbaik. Tapi ini panduan saja. Apakah panduan ini dilakukan dengan benar, diikuti dengan baik oleh para pelakunya? Nah, itu bisa dilihat di datanya. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan oleh dokter dan perawat itu direkam. Kemudian data yang sudah direkam ini bisa kita lihat lagi apakah sudah sesuai dengan panduan itu atau belum. Ibaratkan yang di atas itu ada jalan yang mulus, itu harapan dari panduannya seperti itu. Nah, ternyata pas nanti dilihat datanya, bisa jadi itu tidak sesuai panduan seperti yang di bawah ini. Harusnya lewat yang sebelah kiri, tapi ternyata malah bikin jalan lain, agak berbeda, tapi tujuannya masih sama. Nah, itu hal yang bisa kita lakukan dengan memakfaatkan proses mining itu tadi. Nah, kemudian untuk topik yang khusus tentang penelitian saya, saya menggunakan proses mining ini untuk disease trajectory. Seperti apa sih proses mining untuk disease trajectory ini? Nah, ini adalah perjalanan hidup manusia atau portfolio penyakit sejak kita lahir sampai kita meninggal. Nah, sepanjang hidup kita, kita pernah mengalami sakit A, B, C, D, E, dan itu nanti semua data dari seluruh pasien itu kita satukan, kemudian kita cari polanya, untuk kemudian nanti bisa kita modelkan, bahkan nanti kita bisa bawa ke prediksi. Jadi misalnya, oh ada berapa orang yang pernah flu, ada berapa orang yang pernah penyakit jantung. Seperti apa sih kriteria orang-orang yang pernah kena sakit jantung ini? Atau mungkin apa penyakit berikutnya setelah orang kena sakit jantung misalnya? Nah, itu yang sedang saya teliti. Nah, kemudian lebih dalam lagi, saya juga menemukan sebuah paper yang sudah pernah melakukan itu, tapi tidak menggunakan proses mining. Saya mencoba untuk mereplikasikan apa yang sudah mereka capai, tapi menggunakan metode yang sedang saya lakukan, yaitu dengan proses mining. Nah, ini adalah salah satu bagian diagram yang mereka hasilkan, saya mencoba mereplikasi ini dengan membuat data yang mirip, yang menggambarkan diagram tersebut. Nah, ini saya buat sintetis data, data buatan, untuk menguji apakah proses mining bisa memberikan hasil yang sama. Dan setelah saya lakukan analisis, dan saya menerapkan proses mining, ternyata memberikan hasil yang sama. artinya di sini saya melihat di tahap penelitian saya saat ini, bahwa, oh, ternyata proses mining ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi trajektori penyakit untuk kelompok pasien tertentu. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya ada beberapa contoh lagi tentang proses mining ini, tapi karena waktu yang sudah sedikit, saya mungkin tunjukkan apa, rencana berikutnya, yaitu setelah saya nanti selesai pendidikan ini, selesai melakukan riset ini, ada future collaboration yang sedang kami rintis, kenapa menggunakan kata kami, karena saat ini saya sedang menjalani studi ini dengan istri saya, ini adalah salah satu grup yang ikut mendeliti bidang ini, bidang proses mining, ada dari Inggris, dari Indonesia, saya dan istri saya, kemudian dari Yaman, dari Chile, dari Irlandia, dan seterusnya, dan di sebelah kanan ini adalah pihak-pihak yang pernah membantu saya atau berkolaborasi dengan saya untuk melaksanakan riset ini. Seperti itu, mungkin sebagai penutup, saya akan tunjukkan video bagaimana data sains atau data ini bisa membantu menyelamatkan nyawa. Jadi mohon izin saya mau tampilkan videonya seperti ini. keith dan Simon were out for dinner when keith felt a strange tightening in his chest. The pain suddenly worsened and he collapsed with a heart attack. Panik, Simon calls 999. When they arrive at hospital, Keith can't remember all of his medical details. With his permission, the medical team check his summary care record. They see he is allergic to a drug commonly used in this type of care. Knowing this, they use a different drug, stopping a potentially dangerous incident. Information recorded about his treatment at hospital is then securely passed on to his GP, who helps Keith understand his new prescriptions. The GP knows these drugs are suitable because they are continuously monitored for side effects. Keith is also encouraged to enroll the program helps Keith improve over time. Along the way, data from Keith and others like him is used by NHS commissioners to see whether everyone has equal access and whether they get the best outcomes from this support. Following a strict approval process, researchers can also use anonymized parts of this data to check how well the program is working. Keith's confidence grows as he gets back on track. Sharing NHS treat patients, plan, and provide the best care possible. To find out more about how patient data is used and your choices, visit patientdata.org.uk Bapak Ibu, sebelum kita beralih ke pemateri yang kedua, ini ada pesan dari Manitia, Alhamdulillah untuk peserta pada siang hari ini sudah mencapai 97 partisipen peserta, mohon izin semuanya untuk mengambil sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum beralih ke pemateri kedua dengan cara membuatkan videonya semua. Bapak Ibu rekan-rekan dosen masaya serta anak-anak dari semuanya untuk diaktifkan videonya terlebih dahulu semuanya. Satu, dua, tiga Mohon izin yang belum aktifkan kami tunggu terima kasih baik, terima kasih Bapak Ibu serta rekan-rekan masyarakat semuanya. Berikutnya kami segera tampilkan untuk pemateri yang kedua pada siang hari ini. Untuk pemateri yang kedua yang akan menyampaikan judul Machine Learning itu apa nama luka beliau adalah dokter dokter ya salah satu dokter muda di Prodi SI D3SI beliau lahir di Tulungagung 18 Februari 1984 pengalaman mengajak di Prodi Dedikasi Informasi sudah lebih dari 10 tahun juga kemudian riwayat pendidikan beliau yang satu di Teknik Informatika Seri Telkom di S2 di TB serta menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Ilmu Komputer ITS ada pun bidang kahlian beliau sangat banyak sekali terutama di bidang Information System Programming Data Science Cyber System Intelligent System Digital Signal Processing serta Machine Oke tanpa lama lagi kami persilakan Bapak Deddy Rahman Wijaya untuk segera menyampaikan materinya Baik terima kasih Pak Pikir Wisnu izin untuk share screen Terima kasih selamat menikmati ya, apakah sudah kelihatan Pak Pikir dan teman-teman semua sudah Pak ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan sharing sedikit saja saya tidak akan berbicara yang terlalu teknis, terlalu berat jadi materi saya ini adalah tentang pengenalan machine learning itu apa ya baik sebelum kita memulai, mungkin kita perlu tahu atau kita perlu pahami yaitu tentang bagaimana kita atau manusia itu belajar ketika kita ingin belajar mempelajari apapun mempelajari sesuatu pertama kali yang kita lakukan itu biasanya adalah menentukan metode belajar apa yang sesuai dengan kita apakah dengan membaca buku kemudian menyimak penjelasan guru atau menonton tutorial di video itu ada berbagai cara atau metode untuk belajar kemudian biasanya setelah kita belajar materinya sudah kita pelajari itu biasanya kita mengerjakan latihan soal mengerjakan latihan soal lalu setelah selesai baru kita mengerjakan soal ujian seperti halnya kalau kita ikut tes apa ya ikut tes masuk perguruan tinggi atau kita sudah masuk kuliah ikut assessment atau UTS YS tapi yang terpenting di sini adalah belajar itu kita butuh otak jadi ketika kita mempelajari sesuatu kita butuh otak jadi ketika kita belajar tentunya manusia kalau belajar yang perlu dipahami yang perlu dimiliki oleh manusia itu tadi adalah punya otak jadi istilahnya kalau seburuk-buruknya otak manusia sebodoh-bodohnya otak manusia itu tetap otak manusia itu adalah hasil karya Tuhan yang luar biasa nanti kita akan bahas kenapa itu meskipun kita belajar itu tidak nyambung-nyambung tidak paham-paham itu otak manusia itu tetap luar biasa di sini di sini kita akan lihat seperti halnya manusia itu komputer atau laptop yang kita punya itu harus memiliki otak supaya bisa belajar pertanyaannya apakah komputer itu memiliki otak beberapa orang menganggap bahwa dari berbagai komponen yang ada di komputer komponen hardware yang ada di komputer itu CPU atau prosesor itu disebut sebagai otak dari komputer cuman dari sudut pandang sudut pandang kecerdasan buatan atau mesin learning di sini ini saya kurang setuju karena dari berbagai komponen yang dimiliki oleh komputer tadi apakah itu memori hard disk atau prosesor itu dianggap sebagai sumber daya komputasi jadi ketika kita punya komputer isinya hardware belum ada istilahnya softwarenya itu bisa dikatakan bahwa komputer itu belum memiliki otak nah di sini kita akan berbicara tentang mesin learning mesin learning di sini sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah perkembangan dari komputer itu sendiri di awal kemunculan komputer pada 1940-an itu namanya ENIAC nama komputernya itu memang komputer itu dari awal sudah dikembangkan untuk meniru perilaku dari manusia jadi digunakan untuk menghitung dari awal itu memang komputer ini digunakan untuk meniru perilaku dari manusia dikenallah istilah dari adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan pada sekitar tahun 1940-1950 kemudian pada 1980-an itu dikenal istilah yang namanya adalah machine learning machine learning itu kalau dari sini itu disebut sebagai sub-bidang dari bidang kecerdasan buatan machine learning itu berkembang di sekitar tahun 1980 kemudian di awal tahun 2010 itu muncul istilah lain yaitu deep learning mungkin akhir-akhir ini kita familiar dengan istilah deep learning deep learning deep learning ini kalau kita pahami kalau kita pahami ini adalah bagian sebenarnya dia adalah deep learning oh sorry machine learning deep learning ini adalah machine learning dimana sebenarnya deep learning ini adalah salah satu jenis deep learning yang kita ketahui sebagai jaringan sarap tiruan atau artificial neural network nah kembali ke istilah machine learning itu apa kalau saya sederhanakan machine learning itu apa maka machine learning itu bisa disebut sebagai bidang ilmu dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengajari komputer supaya pintar terutama untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur nah kita nanti akan lihat contoh masalah yang tidak terstruktur itu seperti apa nah kemudian yang kedua intinya adalah machine learning itu bagaimana membuat komputer memiliki otak supaya bisa berpikir jadi komputer itu kita punya hardware supaya komputernya itu bisa berpikir bisa menyelesaikan suatu permasalahan kita kasih otak kita latih menggunakan yang namanya machine learning jadi machine learning itu intinya adalah bagaimana mengajari komputer supaya bisa berpikir atau bisa pintar kemudian kalau kita lihat ada beberapa istilah yang sering muncul akhir-akhir ini yaitu tentang data science tadi mungkin sudah dibahas oleh Pak Guntur kemudian ada machine learning ada deep learning kemudian ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan kalau kita gambarkan hubungan dari keempat istilah ini ini paling merepresentasikan adalah gambar ini jadi seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa artificial intelligence ini adalah bidang yang luas area yang luas dimana salah satu bidang atau sub bidangnya itu adalah machine learning nah machine learning ini adalah area sebuah area yang tadi itu bagaimana mengajari komputer supaya bisa berpikir atau supaya pintar nah di dalamnya itu ada deep learning deep learning itu intinya bagaimana supaya komputer itu bisa belajar secara mendalam gitu ya kalau machine learning bagaimana supaya komputer bisa belajar kalau deep learning bagaimana komputer ini bisa belajar secara mendalam belajarnya lebih tekun lebih detail nah kemudian bidang-bidang atau istilah ini itu beririsan dengan data science tadi sudah dibahas oleh Pak Kuntur juga bahwa data science itu intinya adalah sebenarnya data oriented jadi salah satu metode yang bisa digunakan di bidang data science itu ya itu tadi adalah machine learning jadi machine learning itu adalah metode yang ada di data science kalau kita berbicara tentang sistem informasi karena kita ada di program studi sistem informasi nah sistem informasi itu secara umum dibagi menjadi tiga tiga level seperti ini jadi level yang paling bawah itu adalah level operasional jadi level operasional itu biasanya dilakukan oleh staff-staff atau operator misalkan kalau kita belanja di supermarket itu biasanya kerjaan dari kasir meng-entry data penjualan dan sebagainya gitu kan kemudian dia ya hanya scan barang entry pokoknya tugasnya adalah entry data ini lebih cenderung ke data atau masalah yang terstruktur jadi data yang dimasukkan pada saat dia melakukan transaksi itu adalah data yang terstruktur contohnya tadi misalkan kode barangnya apa kemudian dijual atau terbelinya itu berapa jumlahnya lalu harganya itu berapa nah itu masuk ke data yang terstruktur nah ini relatif mudah permasalahan atau persoalan yang ada di operasional ini termasuk mudah karena terstruktur jelas gitu ya yang dilakukan jelasannya entry data isian-isiannya itu sudah terdefinisi dengan baik yang dilakukan juga jelas misalkan scan product atau masukkan kode product lalu masuk ke database-nya sudah selesai nah ini biasanya ditangani oleh yang namanya transaction processing system yang ada di sistem informasi jadi kalau kita bikin aplikasi untuk kasir itu masuknya ke transaction processing system nah kemudian naik ke satu level lagi itu adalah level tactical management nah ini biasanya dilakukan oleh manager middle manager dimana dia berperan untuk memonitor pekerjaan dari bagian operasional yang ada di bawahnya jadi ketika bagian staff itu melakukan entry data gitu kan nah manajernya ngeliat gitu kan ketika bulan ini atau minggu ini atau hari ini itu terjual berapa barang atau berapa jenis barang pendapatannya berapa segala macam kemudian penjualannya naik atau turun gitu ya itu ada di bagian tactical management nah biasanya di bagian tactical ini itu biasanya difasilitasi oleh chart atau dashboard gitu ya untuk memonitor tadi kayak penjualan kemudian apa stok barang segala macam nah ini namanya adalah management information system itu ada di level tactical management nah level yang paling tinggi adalah strategic management jadi saya ulangi lagi bahwa semakin ke atas itu permasalahannya itu semakin tidak jelas jadi kalau di operasional tadi terstruktur datanya atau permasalahannya di tactical itu lebih ke semi terstruktur nah di bagian strategic management itu permasalahannya adalah permasalahan yang unstructured jadi permasalahan yang tidak terstruktur tidak jelas pengambilan keputusannya juga tidak jelas makanya ketika kita berada di level yang semakin tinggi itu masalahnya biasanya itu yang dihadapi adalah masalah-masalah yang tidak jelas kalau staff di level operasional itu lebih terstruktur lebih mudah karena ya day to day sehari-hari dia kerjakan misalkan entry data sudah selesai nah ketika berada di strategic management nah ini permasalahan unstructured datanya juga unstructured nah ini harus dipecahkan oleh metode yang menangani data atau masalah yang unstructured juga nah disinilah data science atau lebih spesifiknya machine learning itu berperan di level strategis ini untuk mengembangkan yang namanya decision support system contoh pada masalah yang ada di level strategis ini itu contohnya adalah ini kita perlu untuk memprediksi data kemiskinan di suatu area di suatu wilayah tentunya data prediksi kemiskinan ini adalah dasar untuk perencanaan pembangunan itu ya misalkan daerah yang banyak penduduk di bawah garis kemiskinan nah itu biasanya mungkin lebih diprioritaskan atau misalkan pada saat kondisi pandemi ini daerah-daerah yang terdampak yang penduduk yang penduduknya itu banyak di bawah garis kemiskinan itu akan diberikan bantuan nah data inilah nantinya yang akan jadi dasar untuk membuat sebuah kebijakan tadi datanya berasal dari data yang terstruktur kemudian diolah diprediksi menggunakan machine learning kemudian diprediksi level kemiskinannya sehingga ini adalah menjadikan sebuah dasar untuk membuat sebuah kebijakan biasanya prediksi level kemiskinan ini dilakukan menggunakan survei dan sensus secara normal seperti itu tapi kalau kita ingin butuh data yang cepat dan murah karena untuk mendapatkan data hasil survei dan sensus ini tentunya juga lama dan tidak murah makanya di sini ini bisa dibantu menggunakan pendekatan tadi machine learning tadi untuk memprediksi sebenarnya saat ini kondisi dari suatu wilayah itu bagaimana apakah jumlah penduduk miskinnya naik atau turun ini jadi salah satu topik penelitian saya juga bekerjasama waktu itu dengan Pulse Lab beserta dengan kita presentasikan ke Bapenas itu adalah contoh yang masalah yang tidak terstruktur di mana machine learning atau data science ini berperan saya ingin kasih contoh yang lebih real yang lebih detail tentang masalah yang tidak terstruktur semisal kita punya permasalahan seperti ini saya punya data data ada di tabel sebelah kiri saya punya data di tabel sebelah kiri ini adalah data dari buah-buahan ada apple ada mandarin ada orange ada lemon disini ada parameternya itu adalah masa kemudian width atau lebar height atau tinggi kemudian warna skor dari warna kalau kita punya data yang seperti ini kita diminta untuk mengelompokkan buah-buahan misalkan kita kasih input nilai masnya itu katakanlah 100 kemudian width-nya itu 5 height-nya itu katakanlah 4 color skornya misalkan 0,5 pertanyaannya itu masuk buah yang mana kalau kita sudah belajar pemrograman kita sudah pernah belajar pemrograman atau punya basic pemrograman tentunya jawabannya ya sudah pakai logika percabangan saja pakai if then else saja jadi if mask-nya 192 width-nya 84 height-nya 73 color skornya 0,55 ya sudah itu berarti jenisnya adalah buah apel tapi apakah permasalahannya bisa benar-benar bisa diselesaikan oleh logika percabangan ini datanya ada mungkin masih sedikit masih sekitar 10 atau 20 bagaimana kalau datanya itu besar apakah kita mau buat logika percabangan yang sesuai dengan jumlah data yang ada di tabel ini misalkan isi dari tabelnya atau datanya itu seribu kita mau buat percabangan sebanyak seribu percabangan apakah itu solusi yang efektif dan efisien tentu saja tidak ini adalah salah satu contoh masalah yang tidak terstruktur bagaimana cara menyelesaikan masalah ini itu salah satu solusinya adalah menggunakan tadi mesin learning tadi dimana kita lakukan training data kita latih modelnya sehingga performansinya makin bagus modelnya kita save lalu kita buat untuk memprediksi data yang baru nah algoritma machine learning ini bisa kita gunakan untuk berbagai tujuan supaya komputer itu bisa berlaku seperti manusia sebagai contoh kita ingin membuat komputer itu bisa melihat atau bisa membedakan objek kita ingin komputer itu bisa membedakan antara jeruk dan apel apakah kalau bentuknya seperti ini warnanya orange kemudian ada bentuk seperti ini warnanya merah apakah itu jeruk atau apel ini bisa dikenali oleh komputer menggunakan algoritma machine learning kemudian komputer itu bisa juga kita latih untuk mendengar misalkan ada yang bilang makan atau tidur nanti otomatis dia akan mengkonversi atau merubah suara tadi ke dalam bentuk teks kemudian kita bisa membuat komputer itu bisa membau kita kasih gas tertentu kita kasih sampel ini bau apa apakah bau segar atau bau busuk komputer kita bisa latih juga menggunakan machine learning ini untuk mengecap bukan mengecap tapi mengecap jadi kita ingin komputer itu bisa merasakan masakan apakah untuk mendeteksi apakah ini racun atau tidak itu kita bisa latih selain itu juga kita bisa memprediksi hal-hal yang lain kita akan bahas lebih detail yang pertama membuat komputer bisa melihat nah ini sub-bidangnya adalah sub-bidang komputer vision saat ini sudah banyak yang mengembangkan komputer yang bisa mengenali objek seperti ini ini contohnya di gambar ini ini ada panorama kota biasa orang lalu-lalang mobil lalu-lalang dia bisa mengenali apakah itu orang apakah itu sepeda apakah itu mobil ini bisa bisa dilatih untuk oh ini objek seperti ini itu adalah orang yang seperti itu adalah sepeda atau mobil mobil juga bisa dipecah lagi dibedakan lagi apakah itu truk atau bis atau sedan itu bisa dilakukan nah bahkan kita juga bisa membuat komputer itu untuk mengenali gender dan usia seperti gambar di bawah ini misalkan kita kasih gambar foto atau video dia bisa mengenali mendeteksi berdasarkan wajahnya oh ini adalah perempuan usia 25-32 tahun oh ini adalah anak-anak usia 0-2 tahun ini anak usia 8-12 tahun itu bisa dilakukan kemudian kita juga bisa melatih komputer untuk mendengar tadi mengkonversi suara jadi teks nah ini komputer bisa membau jadi komputer itu bisa kita latih untuk membedakan apakah ini bau teh atau bau kopi apakah ini kopinya berkualitas atau tidak itu bisa kita lakukan juga apakah ini tembakau atau ganja itu bisa dilakukan juga kemudian kita juga bisa melatih komputer supaya bisa merasakan apakah ini rasa sotu apakah ini rawon atau ini beracun atau tidak itu bisa kita lakukan kita gabungkan elektronik tang lidah elektronik dengan sinyal processing kemudian kita pakai machine learning untuk mendeteksi nah kemudian kita bisa membuat komputer itu memahami perasaan manusia jadi komputer itu juga bisa paham jadi misalkan kita putarkan musik musiknya sedih atau musiknya gembira itu bisa mendeteksi nah ini namanya adalah sub-bidangnya affective computing jadi komputer ini juga bisa baper kita kasih musik-musik yang sedih dia bisa sedih juga contoh yang lain komputer bisa kita latih untuk membalas chatting menterjemahkan bahasa seperti google translate itu kemudian komputer bisa menawarkan iklan seperti barang lagu video kalau kita sering belanja online itu pakai machine learning juga nah saya ingin tebak gambar gitu ya tebak gambar ini kira-kira orang mana gitu ya apakah orang Asia Afrika atau Eropa gitu ya nah kebanyakan itu kan pasti menebak foto orang ini adalah orang Eropa karena hidungnya manceng kulitnya putih tapi pada kenyataannya tidak pada kenyataannya orang ini bukan orang Asia bukan orang Afrika atau bukan orang Asia Afrika atau bukan orang Eropa jadi orang ini itu tidak pernah terlahir dan tidak pernah hidup ini digenerate oleh machine learning jadi orang ini tidak pernah hidup jadi komputer itu bisa mengenerate wajah manusia gitu ya nah metode yang digunakan itu namanya adalah generatif adversarial network atau GAN jadi tadi wajah tadi bisa direkonstruksi oleh metode yang namanya GAN nah ini contoh implementasi GAN yang lain jadi GAN itu kita bisa kasih input sketsa seperti ini jadi ada panorama kota kemudian ini bisa direkonstruksi menjadi output ini nah ini ground truth ini adalah gambar aslinya gitu ya jadi mirip sekali antara gambar asli dengan output atau kita kasih sketsa sepatu gitu ya kita kasih sketsa sepatu dia bisa mendesain sendiri gitu ya kita kasih sketsa sepatu nanti outputnya akan seperti ini gitu ya bahkan kita bisa men-generate ribuan ratusan atau ribuan desain sepatu menggunakan GAN jadi mesin learningnya kita training gitu ya kemudian akan dihasilkan desain-desain sepatu baru ratusan atau bahkan ribuan desain baru nah disini GAN ini bisa mengancam pekerjaan dari desainer gitu mungkin saya akan ini putarkan video ya apakah sudah kelihatan videonya Pak pikir belum muncul Pak oke sudah kelihatan oke sudah kelihatan an era an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time even if they would never say those things so for instance they could have me say things like I don't know Killmonger was right or Ben Carson is in the sunken place or how about this simply President Trump is a total and complete dipshit now you see I would never say these things at least not in a public address but someone else would someone like Jordan Peel this is a dangerous time moving forward we need to be more vigilant with what we trust from the internet that's a time when we need to rely on trusted news jadi itu tadi adalah video yang dijenerate oleh orang yang namanya Jordan Peel jadi Jordan Peel ini menjelit fake video isinya Obama berbicara tadi sebenarnya bukan Obama tapi dia sendiri untuk berbicara sesuatu nah ini kalau misalkan ini dibuat untuk membuat masyarakat menjadi panik ini kan bahaya sekali nah ini salah satu implementasi dari GAN tadi jadi kalau ingin cari lebih lanjut cari di Google itu keyword deep fake nanti akan muncul video-video seperti ini jadi orang-orang atau toko-toko terkenal itu bisa kita tiru menggunakan software menggunakan machine learning tadi oke saya ingin puter satu video lagi mungkin mungkin mbak motor menetap saja Sudah kelihatan ya videonya ya? Sudah. Sudah. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react a hundred times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors. And just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is three grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional. They get emotional. Disobey orders. Aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me. These were all bad guys. Now, that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. Last one. Last one. Last one. Ya, itu tadi salah satu contoh video ya, penerapan dari machine learning ya. Jadi machine learningnya ditanam di drone ya, kemudian dia terkoneksi ke sosial media. Dia punya modul face recognition, kemudian dia bisa membunuh target sesuai yang diinginkan berdasarkan gender, kemudian berdasarkan usia, atau berdasarkan status sosmed. Jadi dia bilang tadi evil ideologi, jadi dia bisa mendeteksi orang-orang yang ideologinya berlawanan dengan dia melalui data sosmed ini. Makanya di sini disebutkan bahwa senjata nuklir ini adalah obsolete, atau sudah usang. Saya buat meme di sini, senjata bodoh jatuh di tempat Anda mengarahkan mereka dan menghancurkan semuanya. Jadi ketika nuklir itu jatuh, bangunan rata dengan tanah, orang-orangnya mati. Tapi kalau senjata pintar itu mengkonsumsi data, status sosmed, foto, hashtag, dan mencari target yang tepat tanpa menghancurkan infrastruktur. Itu yang dilakukan oleh peneliti machine learning di bidang militer yang saat ini berkembang. Oke, mungkin pesan saya, jika ingin belajar, silakan daftar di D3SI TELU. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Sama-sama. Terima kasih Pak Deddy Rahman Wijaya atas pencerahannya dan pemaparannya yang sangat menarik. Dan yang jelas, sangat menginspirasi kita semua. Dan tidak menyangka ya, ternyata pemalaman tambah sendiri itu sangat luar biasa perkembangannya saat ini. Baik, bagi para peserta sekalian, jika ingin menanyakan beberapa pertanyaan, bisa dimulai. Nanti pada saat pematerian ketiga akan menyampaikan pamparannya. Nanti bisa ditulis di kolom chat. Baik, kita sampai ke pematerian berikutnya. Itu Bapak Muhammad Barja Sanjaya, salah satu dosen muda juga di Prodi D3SI. Beliau lahir di Madura 26 Desember 1985. Kemudian riwat pendidikannya ini produk asli dari Telkom Universiti ya. Dan bidang kahlian beliau saat ini adalah kriptografi, matematik, java programming, software testing, dan algoritm. Insya Allah beliau akan menyampaikan materinya dengan judul Matematika Bersahabat Dengan Informatika. Mohon izin juga Pak Barja, saya menampilkan dari bisnis saya ya. Baiklah. Ya, Pak. Ya. Ya. . Oh, let's put that Ya, bisa ambil, bisa jelas Oke, terima kasih Pak Guntur Kita lanjut dengan materi berikutnya Dan Pak, matematika bersahat dengan informatika Oke, next Apa yang melatar belakangi matematika bisa sampai dia berkaitan Dan bisa diterapkan di bidang informatika Apakah ada relasi khusus atau mungkin materi-materi yang sangat krusial Dan apakah selalu di informatika tersebut melibatkan matematika Apa saja kita keuntungan mempelajari matematika Nah, ini yang menjadi dasar kita saat menginjak dan berkeinginan untuk mempelajari di bidang informatika Nah, bisa, next Apakah seperti ini contoh relasi yang ada di benak kita saat memperhatikan ada kata-kata matematika dan informatika Apakah selalu matematika yang serumit yang digambarkan di slide presentasi Sedangkan pada posisi aplikasi kita hanya menggunakan Misalkan kita zoom kembali lagi Silakan maaf, next Apakah seperti ini materinya melibatkan sinus, cos, sigma, logaritma, limit, integral Apakah benar-benar senantiasa seperti ini Padahal yang kita pakai sehari-hari itu sangat mudah di aplikasi Misalkan pemesanan penjemputan kiriman Misalkan menggunakan jasa ojek online dan lain sebagainya Oke, next Nah, apakah setuju kalau bisa disampaikan matematika itu ada di mana-mana Sebelum kita menyatakan setuju atau sangat berpendapat Bisa kita simak ya Atau bisa kita lihat Ya, ini apa saja sih matematika yang ada ini Bisa diterapkan di dunia perbankan ya Atau di dunia aplikasi e-commerce Atau pemersesan image seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Deddy Dan juga di bidang data mining Atau di bidang kesehatan oleh Bapak Guntur Atau mungkin bisa juga mengamankan data Atau mungkin saluran telekomunikasi Jadi matematika semua Oke Atau mungkin menunjukkan jalan paling pintas Jalan paling pendek Oke, atau mungkin penjadwalan ya Forecasting, estimasi ya Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman di sini semua Apakah setuju? Oke Nah, next Nah, misalkan di bidang informatik, matematika Yang sangat bisa kita lihat itu Ya, ini sudah ada beberapa contoh Cuma belum saya sertakan Misalkan di retina scanning ya Atau mungkin Apa Deteksi Berapa denyutnya nadi Sehingga bisa diestimasi Apakah Orang tersebut Bisa dikategorikan sebagai Jantung koroner atau sehat Atau sebagainya Nah, seperti itu Next Di bidang apa Masih di bidang medis juga Sekarang sudah ada beberapa Meskipun tidak semua masyarakat menggunakan Bisa berkonsultasi ya Dan nanti akan disampaikan Hasil-hasil keluhannya seperti apa Ya, matematika dan informatika di sini dia Bisa menyajikan data-data Yang berkaitan dengan medis Misalkan pasien ingin Mengecek dari gejala-gejala yang dia alami Sehingga nanti disampaikan Dari aplikasi tersebut Berupa Kemungkinan gejala yang dia alaminya seperti apa Ya Oke, next Oke, bahkan di bidang perbankan atau keuangan Matematika dan informatika Sering ya Sering dan pasti akan digunakan ya Baik entah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian Oke Apalagi masalah apa Saldo mungkin ya Ketika saldo apa Kita lakukan transfer Dari satu rekening ke destinasi rekening Yang lain Maka otomatis akan ada perubahan di situ ya Dimana yang destinasi akan bertambah Sedangkan yang saldo pemilik yang tersebut Akan berkurang ya Jadi matematika dan informatika Yang di dunia perbankan dan di keuangan di sini pun Pasti ya Bahkan di bidang juga saham Jual beli saham Oke, nah itu di tiap detik bahkan mungkin satuannya di bawah satu per seribu ya Itu sering ya Dikalikan berapa Oke, dari saldo semula Oke, ada mungkin penawaran ya Di estimasi kira-kira cocok enggak Nah, kalau misalkan cocok Dia bisa dibelikah sahamnya tersebut ya Nah, seperti itu Sangat-sangat penting di sini ya Silahkan next Nah, tadi juga sempat disinggung Dibahas Oleh Pak Di Sasing ya Sampai pada tahap tidak hanya mengenal wajahnya siapa Juga pada jenis kelaminnya di sini ya Oke, bahkan mungkin ke depannya dengan teknologi IOT yang semakin canggih juga Bisa diprediksi dia Lokasi-lokasi misalkan kalau ada perpindahan Terutama pada bidang pah militer ya Ini sangat penting Oke, banyak yang apa Mudah-mudahan tetap banyak yang orang baik ya Karena ketika sudah mengetahui matematika bisa dimanfaatkan di bidang informatika Mudah-mudahan masih berada di jalur yang aman, yang baik ya Tidak diperuntukkan untuk apa namanya Ketindak kejahatan ya Oke, next Nah, ada lagi bidang kriptografi ya Ini semuanya murni matematika dia Oke, kriptografi di sini menjelaskan bagaimana kita ingin mengamankan data Atau menyandi sehingga pihak luar yang tidak memiliki otoritas Atau tidak memiliki kepentingan Tidak bisa mengakses Terlebih pada e-health record tadi yang saling berbagi data tentang pasien Nah, ini juga menjadi sangat krusial di sini ya Kriptografi ini sangat-sangat penting Kenapa? Bisa saja yang seharusnya tidak bisa diakses dan diubah Misalkan data pasiennya itu ternyata presiden Presidennya misalkan mengalami penyakit Memiliki penyakit-penyakit tertentu tapi diubah Sehingga penangannya pun berubah Nah, dari ini sangat-sangat berbahaya ya Karena itu di matematika dan informatik yang di sini Bisa juga membantu ya nanti mengamankan Seperti apa bisa kita nanti lihat di slide berikutnya Silahkan, next Oke, nah ini juga yang sering kita gunakan Terutama bagi mahasiswa atau mungkin pelajar SMP SMA yang sering berinteraksi dengan Apa namanya? Berinteraksi dengan dunia ini ya Jual-beli elektronik ya Via aplikasi Entah mungkin Bukalapak ya Tokopedia ya dan lainnya seperti itu Di sini jelas sangat ya melibatkan proses-proses informatika Di mana informatika yang dimaksud tadi Melibatkan juga materi-materi matematika ya Oke, next Pak Ini juga masih sama di bidang AI Artificial Neural Network juga matematika isinya dia Bagaimana memodelkan cara kerja otak Sampai dia bisa menyuguhkan estimasi ya Hasilnya meski tidak 100% Tapi bisa mendekati 100% tersebut Dengan beberapa threshold atau kriteria di sini Oke, entah misalkan untuk mengecap atau mungkin melihat di situ ya Atau mengenali objek atau memisahkan mana objek manusia Mana objek pohon atau mungkin lainnya Di sini pun isinya kalau kita lihat ya Istilahnya sangat keren Artificial Neural Network ya Padahal itu matematika ya Matematika yang bisa diterapkan Oke, next Pak Nah, contoh kita akan fokus pada salah satu Ya ini misalkan aplikasi e-commerce Nah, di mana customer tersebut berkomunikasi ya Dan berinteraksi dengan pemilik toko itu ya Melalui sistem di sini ya Minimal dia si customer Misalkan saat untuk transaksi dia harus login ya Saat login ternyata melibatkan atau mengimplementasikan fungsi hash Nah, untuk apa? Untuk memverifikasi dan untuk sebagai message autentikasi Apakah dia memang benar-benar user yang terdaftar Dan memiliki otoritas terhadap sistem Oke Bahkan mungkin saat kita melakukan pemesanan gitu ya Atau mungkin saat memasukkan apa Yang akan kita beli ke menu keranjang dulu Nah, itu ada minimal semacam vivo atau antrian ya Jadi sangat meskipun sederhana Tapi kita sering lupakan Padahal sering kita jumpai ya Misalkan ada menu yang pertama Misalkan ada bola basket ingin kita beli ya Karena kita tahu sudah ada harga promo Kita masukkan dulu ke keranjang sambil kita melihat lagi Mungkin ada harga yang lebih murah ya Bahkan saat untuk validasi harga pun Nah, ketika misalkan terutama ada diskon promo Itu juga ada operasi matematikan sangat-sangat sederhana Yakni pengurangan penjumlahan di situ ya Yang terjadi Ketika sudah dibeli barangnya Maka di toko tersebut pasti akan berkurang ya Oke, dari ini sangat sederhana ya Nah, pada fungsi hash Kalau yang teman-teman sudah sampai Terutama tingkat 2 di bidang teknik Atau sistem informasi Yang telah menggunakan misalnya Database-nya MySQL ya Nah, di situ kita ketika membuat Menu pendaftaran Maka password yang sudah diisikan Maka akan dikonversi ya Dikonversi atau di encoding Tapi kita lebih tepatnya dilakukan enkripsi Dilakukan enkripsi menjadi deretan Yakni Di fungsi Kalau hash ini dia akan menghasilkan deretan Baik di sistem bilangan heksadesimal Oke, berbeda dengan jenis yang lain Enkripsi yang di fungsi hash ini Dia hanya satu arah Artinya hanya untuk pencocokan saja Oke, sampai saat ini Dikatakan bahwa Hanya satu kali enkripsi ya Tidak bisa dilakukan Proses Reverse-nya atau decrypt-nya Oke Nah, pada fungsi hash Kalau kita lihat di sebelah kanan tersebut Ada gambar password ya Padahal password yang kita isi Misalkan admin 12345 Tapi karena kita konversi Oke Dengan menggunakan operasi modulo Dan jelas Kita akan membahas di sistem bilangan bulat Nanti juga ada sistem bilangan real Nah, disitu contohnya Misalkan ada variable key gitu ya Kita isi dengan nilai 12345 Operator sama dengan pun Disitu adalah matematika Oke Variable A sama dengan 1000 gitu ya Variable B sama dengan A ditambah key Dilakukan proses atau operasi modulo Dengan 26 Ditambah dengan key div 1000 Seperti itu ya Atau eksempel yang kedua Contoh kedua Kita membahas di bidang operasi logika Apakah true atau false Atau mungkin penggabungannya ya Nah, 12 12.345 Apakah lebih besar dari 1000 Setelah itu Ketika misalkan hasilnya true atau false Maka akan dilakukan XOR Exclusive OR Oke Dengan apa? Dengan pernyataan berikutnya Dua lebih besar dari dua Nah, seperti itu ya Nah, sedangkan tadi juga Di atlet e-commerce E-commerce juga ada istilah Livo atau Vivo Misalnya untuk mengakomodasi pesanan Apakah pesanan paling pertama Di proses Atau mungkin Karena jam bukanya mungkin Jam 2 sampai jam 5 sore Sedangkan yang amasan dari jam 11 malam Nah, itu berbeda-beda ya Termasuk juga ketika diskon muncul Juga itu dia proses yang melibatkan matematika Next Nah, di sini ya Seperti apa sih Matematika yang berinteraksi? Nah, di sini ada ya Matematika Semua matematika Pemodelan dengan matematika Yang akan dikaitkan Yang akan diterapkan di informatika Itu dia diperkenalkan Oleh algoritma Notasi algoritma di sini Apa namanya Seakan-akan kita memiliki Apa ya Algoritma ini dia Menjembatani matematika dan informatika Algoritma ini dia Mirip kalau kita ingin Berkomunikasi terhadap sistem Mau sistem kita ajarkan apa Sistem akan kita suruh melakukan Aksi apa Nah, itu algoritma di sini notasinya Kalau saya misalkan dengan Teman-teman di sini semua Berkomunikasinya dengan tatap muka Atau mungkin bisa chatting Bisa telepon gitu ya Atau mungkin bisa melihat dari tayangan ulang Oke Next Nah, jadi algoritma di sini penting dia Karena tadi menjembatani matematika Untuk diterapkan di informatika Anggaplah mereka berteman ya Semua proses ya Di informatika Pasti melibatkan matematika Oke Nah, ketika sudah dimodelkan Dalam bentuk matematika Oke Apa Dan dinotasikan dalam bentuk algoritma Nah, algoritma di sini bisa kita ukur Bisa kita periksa Bisa kita evaluasi Bisa kita diskusikan Bisa kita kembangkan ya Oke Next Nah, kalau kita berbicara algoritma Kurang lebih algoritma di Bidang informatika Kurang lebih hanya Berisikan Tipe data Variable Operator Flow control Looping Subroutine Function atau prosedur Meskipun tadi beberapa Diskusi dengan Sorry maaf Hasil pemaparan Pak Deddy tadi Untuk kasus-kasus tertentu Flow control di sini Jelas sangat merugikan Kenapa? Mungkin dari segi Konsumsi memorinya Yang diperlukan Untuk pengecekan Terlalu banyak Nah, di situ butuh Machine learning Tetap Machine learning tersebut Masih masuk Isinya pun matematika Oke, next Nah, di algoritma di sini Kalau kita ingin Menyatakan Mendeklarasikan Atau menyusun Kita sudah punya Misalkan Proses matematikanya Mau diterapkan Ke informatikanya Itu bisa Dengan notasi Flow chart Atau mungkin Deskripsi Atau urayan narasi Atau bisa juga Menggunakan Pesodokode Pesodokode di sini Bisa pendekatan Bahasa pengegraman Misalkan Paskal Python Java Seperti itu Oke Atau mungkin Notasi algoritmiknya sendiri Sampai Pas simbol Sama dengan pun Itu diganti Dengan Misalkan Tanda panah Oke, next Ada beberapa Contoh Di sini Misalkan Contoh pertama Kita ingin Menghitung Luas area Misalkan Area yang ingin kita Hitung Luasnya adalah Persegi Maka Deklarasinya Kalau misalkan Kita sudah Mengerti Matematikanya Seperti apa Mau diterapkan Di informatika Maka kita Deklarasikan Nama algoritmanya Apa Misalkan Untuk menghitung Luas dari Persegi Bidang Dua dimensi Kamus datanya Atau variable Ada luas Panjang Dan lebar Bertipe Real Bilangan Pecahan Deskripsinya Seperti apa Pertama Harus Di inputkan Panjang Dan lebar Yang kedua Diproses Atau dihitung Luas Sama Dengan Itu Ada Notasi Sama Dengan Panjang Dan lebar Dan saya Yakin Di buku Mana pun Juga Di literatur Mana pun Juga Luas Persegi Panjang Secara Sederhana Luas Sama Dengan Panjang Kadilebar Kalau Kita Masuk Lebih Jauh Di bidang Matematika Science Atau Matematika Murni Itu Akan Diarahkan Kependekatan Ke Limit Dan Integral Seperti Itu Terakhir Kita Outputkan Luas Contoh Yang kedua Misalkan Next Untuk Melakukan Konversi Suhu Bagi Teman-teman Yang Sangat Familiar Terutama SMK Dan Mahasiswa Yang Tingkat Satu Sudah Familiar Tidak Ada Yang Aneh Ini Cara Kita Untuk Berkomunikasi Terhadap Sistem Yang Kita Buat Kita Sudah Memiliki Ilmunya Matematikanya Kita Sudah Baca Kita Pernahas Dengan Guru Dengan Teman Lalu Kita Ingin Beralih Kita Ingin Terapkan Dia Kita Ingin Implementasikan Informatika Bebas Nanti Apakah Bahasa Pemukeramannya Apakah Website Atau Mungkin Mobile Atau Mungkin Konsol Atau Mungkin Bentuk Yang Lain Yang Yang Penting Notasi Algoritmik Disini Harus Ada Sebagai Bentuk Jembatan Algoritmanya Seperti Ini Disitu Ada Input Celsius Variable Lalu Process Lalu Outputkan Atau Mungkin Contoh Ketiga Next Misalkan Untuk Menghitung Panjang Diagonal Panjang Diagonal Bidang Dua Dimensi Atau Tiga Dimensi Seperti Ini Algoritmanya Kita Harus Beri Yang Representatif Tidak Boleh Disingkat Kenapa Karena Untuk Kemudahan Yang Baca Juga Tidak Hanya Kita Mungkin Orang Lain Ingin Tahu Ingin Sumbang Sih Juga Variable Kemus Data Ada Sisi Diagonal Plane Diagonal Space Tipenya Real Deskripsinya Seperti itu Ada input Sisi Kalkulasi Sesuai Ininya Dan Kalkulasi Di sini Dia Mirip-mirip Halnya Seperti Pitagoras Yang ketiga Output Seperti itu Next Atau mungkin Contoh berikutnya Untuk Mengecek Bilangan Seperti ini Algoritma Misalkan Untuk Mengecek Bilangan Apakah Dia Bulat Atau Ganjil Variable Number Integer Dan Kita Bahas Yang Di Domain Bilangan Positif Input Number Lalu Lakukan Proses Checking Kalau Ini Ada Notasi Flow Control Number Di Modul 2 Bersisa 0 Maka Dia Pasti Bilangan Genap Jika Tidak Maka Bilangan Ganjil Next Next Ini Juga Pada Simbol Matematika Tertentu Misalkan Ada Simbol Notasi Sigma Kalau Kita Tahu Dia Sebenarnya Beroperasi Di Bilangan Discrete Bilangan Bulat Seakan Kaget Ini Muncul Ada Sigma Bahkan Sigma 2 Atau 3 Padahal Itu Perulangan Hanya Menjumlahkan Asumsi Misalkan Nilai Yang Kita Jumlahkan Tersebut Bertipe Integer Kita Set Dengan Array Lakukan Dengan Proses Perulangan Sederhana Disini Iterasinya Ditambahkan Dengan Satu Karena Dia Mulainya Dengan Sigma Bilangan Bulat Sedangkan Untuk Bilangan Continue Atau Real Misalkan Next Kita Simbolkan Dengan Integral Mirip Dengan Yang Tadi Hanya Bedanya Untuk Increment Tidak Satu Tidak Tidak Tambah Dua Tambah Tiga Tapi Seper Seribu Misalnya Atau Mungkin Seper Sepuluh Ribu Didekatkan Seperti Itu Atau Mungkin Yang Sudah Sangat Familiar Sudah Tahu Bagaimana Cara Untuk Penanganan Integral Di Sini Operasinya Tinggal Kita Proses Dulu Hasil Integral Seperti Apa Lalu Masukkan Ke Fungsi Jelas Itu Sangat Ringkas Dan Tidak Butuh Proses Yang Lama Dan Tidak Butuh Memori Tambahan Kalau Disini Jelas Ada Perulangan Berkali-kali Sehingga Konsumsi Memorinya Pun Tinggi Next Kalau Di Matematika Misalkan Kita Ingin Mendeklarasikan X Sama X Tambah 10 Di Informatikanya Bisa Kita Tulis Atau Deklarasikan Dia Seperti Tersebut Dikasih Deklarasi Function F X Bertipe Real Dan Hasilnya Real X Biasanya Kalau Kita Sebut Di Bidang Matematikanya Adalah Domain Atau Daerah Asal Sedangkan Di Informatika Kita Kenal Dengan Parameter Formal Lebih Jelasnya Ketika Dilakukan Pemanggilan Misalkan F2 Berilai 12 Maka 2 Tersebut Adalah Parameter Aktual Next Nah Semakin Atau Mungkin Lebih Tinggi Lagi Ketika Ingin Mengecek Adakah Bilangan Prima Misalnya Bilangan Prima Terbesar Yang Ada Di 2 Pangkat 10 Ribu Nah Kalau Kita Gunakan Perulangan Biasa Tadi Jelas Ya Butuh Mungkin Lama Prosesnya Disitu Terakhir Saya Coba 2-3 Hari Masih Belum Selesai Tapi Kalau Kita Gunakan Pendekatan Atau Mungkin Teorema Fermat Disini Bisa Kita Temukan Bilangan Terbesar Seperti Apa Next Atau Di Bidang Encrypsi Tadi Cryptography Disini Juga Sama Ada Mixed Column Ada Subbed Transformation Ini Semuanya Seakan-akan Begitu Kita Melihat Atau Mendengar Kata-kata Encryption Subbed Transformation Semuanya Seperti Misteri Padahal Itu Matematiknya Sederhana Tinggal Kita Ketika Mixed Column Maka Column Yang Ada Di Blok Tertentu Kita Tukar Isinya Seperti Itu Shift Rove Maka Baris Yang Berikutnya Seakan-akan Maju Yang Sudah Ngantri 12345 Maka Di Baris Berikutnya 23451 Dan Seterusnya Next Nah Ini Juga Tadi Terkait Dengan Image Processing Salah Satunya Misalkan Ada SPM Computation Disini Disitu Ada Istilahnya Mesin Atau Mungkin Otaknya Yang Bisa Menghasilkan Nilai Kedekatannya Kira-kira Siapa Yang Dituju Misalkan Kalau kita Ingin Mendeteksi Apakah Dia telur Atau Mungkin Dia Wajah Siapa Atau Mungkin Bentuk Mobil Itu Ada Nilai Kedekatan Bisa Menggunakan SPM Seperti Ini 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 Juga Mirip-mirip Seperti Rumusnya Pitagoras Kalau kita Sudah Bahas Dari Yang Pertama Tadi Sampai Yang Terakhir Barusan Ternyata Matematikanya Yang Dilibatkan Itu Dia Yang Diterapkan Kurang Lebih Ada Penjumlahan Pengurangan Ada Operasi Modulo Matrix Koordinat Cartesian Atau Mungkin Operator Logika True Atau False Seperti Itu Oke Kurang Lebih Seperti Itu Sangat Sangat Sederhana Jadi Informatika Mudah-mudahan Teman-teman Tertarik Dan bisa Join Dengan Kami Sehingga Kita Lebih Banyak Diskusi Dan Saya Terutama Akan Saya Sampaikan Bahwa Matematika Itu Bisa Diterapkan Di Informatika Dan Sangat Sederhana Semua Orang Bisa Oke Next Nah Dari Semua Tersebut Apakah Sudah Setuju Bahwa Matematika Bersahabat Dengan Matematika Ditunggu Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Langsung Menyampaikan Ke Saya Sendiri Di Fakultas Muterapan Dan Kita Berdiskusi Terima Kasih Pak Baik Terima Kasih Pemaparanya Sangat Bagus Sekali Dari Pak Baik Bapak Ibu Rekan-rekan Semuanya Kita Sudah Menerima Beberapa Pertanyaan Dari Kolom Chat Dari Beberapa Peserta Disini Oke Nah Ini yang pertama Saya Rendang Saja ya Ini pertanyaan Untuk Pak Deddy Dari Pak Wahyun Ini kalau Ingin Belajar Machine Learning Itu Mulainya Terima kasih Maka Maka Harus 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 Atau Belajar Tentang Matematika Diskret Itu Banyak Bermanfaat Ketika kita Belajar Tentang Machine Learning Kalau Untuk Statistik Mungkin Tidak Semuanya Juga Harus Kita Pelajari Sampai Teoretical Segala Macem Untuk Statistik Mungkin Kalau Saya Boleh Kasih Saran Yang Banyak Dipakai Itu Antara Lain Adalah Analisis Korelasi Kemudian Regresi Kemudian Uji Distribusi Kemudian Ada Probabilitas Kalau Untuk Matematikanya Itu Perlu Kita Pahami Tentang Fungsi Fungsi Linear Non Linear Polinomial Kemudian Kita Perlu Juga Belajar Tentang Derivatif Atau Integral Kita Ingat Lagi Bulu Waktu Masih Kuliah Mungkin Itu Pak Terima kasih Mbak Dedy Semoga Menjawab Pak Wahyu Ini Untuk Pak Guntur Sekaligus Dua Pertanyaan Yang Pertama Dari Pak Heru Apakah Data IHR Yang Bisa Diakses Secara Publik Dari Pengalaman Penelitian Mas Guntur Selama Studi Di UK Sekaligus Dari Bocah Ini Apakah Penelitian Mas Guntur Ini Bisa Dilakukan Di Indonesia Desta Diterapkan Dalam Aga Seperti Itu Dan Bagaimana Desta Apa Yang Harus Disiap Enggak Mas Guntur Baik Terima kasih Pertanyaannya Sangat Menarik Untuk Yang Pertama Dari Pak Heru Tadi Kalau Pertanyaannya Ada Atau Tidak Ada Yang Pernah Saya Pakai Untuk Melakukan Penelitian Waktu Saya Pernah Pakai Data Pasien Dari Satu Rumah Sakit Swasta Dari Amerika Kalau Misalnya Mau Dicari Itu Namanya Mimic M-I-M-I-C Sekarang Sudah Versi Ketiga Mimic 3 Disebut Data Rumah Sakit Suasta Di Boston Di Amerika Itu Tersedia Umum Publik Bisa Mengakses Tapi Memang Harus Ikut Ada Pelatihannya Dulu Untuk Bisa Mengakses Dan Menggunakan Data Itu Kemudian Ada Juga Yang Datanya Ini Dia Data Sintetis Tapi Pada Saat Dia Mengenerate Datanya Pada Saat Dia Membuat Datanya Itu Diambil Dari Data Yang Asli Jadi Artinya Data Aslinya Ada Real Data Nyata Tapi Kita Bisa Membuat Replikanya Dengan Tetap Mempertahankan Karakteristik Data Itu Jadi Misalnya Kalau Data Aslinya Rata-rata Dalam Satu Tahun Orang Yang Kena Sakit Jantung Satu Juta Misalnya Nah Di Data Sintetik Yang Dibikin Ini Itu Masih Mengikuti Karakteristik Data Asli Tapi Yang Kita Dapatkan Itu Data Sintetis Dan Itu Ada Namanya Sintea Nanti Saya Jawab Di chat Juga Cara Nulisnya Gimana Sintea Ada Tersedia Publik Kemudian Yang Berikutnya Untuk Bu Surya Tiningsi Bu Ocak Untuk Melimintasikan Di Indonesia Apakah Bisa Jawabannya Bisa Apa Saja Yang Harus Dilakukan Untuk Mempersiapkannya Oke Yang Pertama Kita Harus Punya Datanya Dulu Untuk Bisa Punya Datanya Kita Harus Cari Tau Gimana Cara Mengakses Datanya Nah Untuk Penelitian Yang Saya Lakukan Itu Data Yang Cocok Untuk Penelitian Saya Itu Adalah Datanya BPJS Nah Kemarin Saya Sempat Cek Di Websiten BPJS Itu Mereka Menyediakan Data Untuk Dipakai Sebagai Bahan Penelitian Cuman Bukan Cuman Mereka Menyediakan Data Untuk Dua Tahun Jadi Dari 2015 2016 Itu Kita Bisa Dapatkan Itu Tentu Saja Kita Harus Mengajukan Itu Di Website BPJS Itu Ada Menu PPID Jadi Bisa Di Akses Di Sana Kalau Apakah Kalau Untuk Penelitian Saya Bisa Dipakai Tapi Sangat Terbatas Karena Datanya Hanya Dua Tahun Sementara Kalau Kita Pengen Tahu Portofolio Penyakit Kita Semakin Panjang Semakin Lengkap Hasil Analisis Terus Kemudian Untuk Mempersiapkannya Selain Data Yang Kedua Adalah Tools Untuk Menyimpan Data Itu Nanti Mau Disimpan Dimana Apakah Ada Protokol Keamanan Yang Harus Dipatuhi Atau Tidak Kita Harus Sediakan Itu Kemudian Ke Mesinnya Sendiri Media Untuk Memproses Datanya Apakah Bisa Sanggup Untuk Menangani Data Itu Atau Tidak Begitu Pak Bismillah Menjawab Terima kasih Ini Mohon maaf Pertanyaan terakhir Dari Dua orang Mahasiswa Ditujukan Ke Pak Barja Sekaligus Saya Bajakan Dari Dua Rekan Mahasiswa Yang Pertama Dari Mas Wahis Pak Barja Mau Tanya Apakah Ada Tips Atau Trick Dalam Encrypt Sebuah Kode Agar Kode Tersebut Tidak Mudah Didekrip Oleh Orang Asing Kemudian Dari Mbak Nadia Itu Bagaimana Agar Penerapan Matematika Di Dalam Informatika Berhasil Dan Akurat Di Dalam Pemerograman Bangga Pak Barja Ya Terima Kasih Pertama Banyak Yang Kalau Kita Untuk Amankan Pertanyaan Pertama Dari Mas Pak Dari Datanya Sendiri Bisa Kita Amankan Dari Salurannya Pun Bisa Kita Amankan Bahkan Dari Standar Operasinya Pun Harusnya Suatu Instansi Memiliki Standar Operasi Cara Menyimpan Datanya Seperti Apa Meskipun Sederhana Kita Lihat Tidak Boleh Berbagi Passport Itu Segala Macem Atau Mungkin Mengikuti Beberapa ISO Tentu Itu Ada Di Situ Kalau Kita Membahas Tentang Encrypt Decrypt Yang Sampai Saya tahu Semua Jenis Metode Itu Dipublish Yang Kedua Untuk Masinnya Sendiri Misalkan I9 I17 Prosesor Pun Mungkin Sudah Ada Cuma Tidak Di Sounding Beberapa Orang Mungkin Membuat Proses Sendiri Sehingga Seakan-akan Bisa Bekerja Yang Lebih Cepat Bisa Untuk Menghasilkan Uji Coba Terhadap Data Yang Sudah Kita Simpan Apa Yang Dijicobakan Biasanya Pada Kuncinya Kunci Yang Disebut Adalah Key Lalu Setelah Kita Encrypt Pun Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Data Tersebut Pasti Bisa Didekrip Pasti Bisa Karena Lupa Elm Yang Mercury Rising Tersebut Di Jaman Ada Beritma Tentu Yang Diakini Sangat Bagus Untuk Encrypsi Ternyata Hanya Bisa Diselesaikan Oleh Anak Masih Balita Yang 5-4 Tahun Yang Seperti Itu Begitu Dia Men Admin Bahwa Algoritma Maling Baik Ini Sama Seperti Kita Harus Ketahui Bahwa Langit Itu Tidak Perlu Berteriak Bahwa Dirinya Di Atas Karena Di Atas Langit Pun Ada Langit Seperti Itu Jadi Tetap Kita Sudah Mengikuti Protokol Misalkan Dari Standar Operasinya Antar Karyawan Seperti Apa Cara Menyimpan Datanya Yang Kedua Kita Gunakan Metode Apa Tidak Perlu Dipublis Kita Gunakan Berapa Bitki Tidak Perlu Dipublis Ke Orang Tidak Tau Semakin Orang Dikasih Seperti Itu Tantangan Biasanya Beberapa Orang Ikut Tertantang Bagaimana Bisa Saya Jebor Segala Yang Kedua Tadi Maaf Pak Pikir Yang Di dalam Informatika Berhasil Di dalam Pemergraman Kalau Jamannya Industri Entah 4.0 Atau 5.0 Karena Kita Ingin Untuk Contoh Misalkan Apa Tadi Untuk Meng-encrypt Tinggal Kita Kalimatnya Apa Keywordnya Dituliskan Di Google Bisa Atau Bertanya Kami Juga Bisa Setelah Itu Kita Coba Implementasikan Kalau Misalnya Kita Ragu-ragu Tadi Kita Baru Paham Sebatas Notasi Algorithmiknya Itu Bagus Yang penting Kita Sudah Ada Kemauan Ketika Kita Membaca Matematika Itu Bingung Sama Semua Orang Pasti Bingung Itu Pertanda Kita Sedang Hidup Sedang Memikirkan Diripun Sampai Sekarang Masih Juga Belajar Saya Yakin Semua Teman-teman Disini Belajar Ketika Ada Misalkan Kekeliruan Pasti Harus Didiskusikan Argumen Boleh Sentimen Tidak Boleh Yang penting Tetap Ada Minat Kehendak Kemauan Dan Sadar Bahwa Kita Sedang Belajar Jadi Tidak Bahwa Kita Ini Perfect Bukan Seperti Itu Oke Mudah-mudahan Ke Nadia Dan Faiz Sangat Mempresentasikan Jawaban Saya Kalau tidak Masih tetap Boleh Via email Mungkin Pak Baik Terima kasih Pak Barja Pak Didi Sama Sudur Mohon maaf Semuanya Tidak Bisa Kami Atum Di Pertanyaannya Karena Waktu Yang Sangat Terbatas Baik Bapak Ibu Saya Share Untuk Presensi Kehadiran Serta Feedback Para Peserta Bisa Untuk Mengisi Daftar Hadir Serta Feedback Untuk Penelakan Webinar Kali Ini Yang Jelas Kami Menggunakan Terima kasih Pada Yang Dekanat Pimpinan Kaprodi Serta Rekan-rekan Dosen Mahasiswa SMA SMK SMA Yang Pertanya Pertanya Pertanyaan Dalam Kegiatan Pada Siang Hari Sampai Sore Pendaftaran CBT Jalur Jalur Khusus Untuk Sekolah Vokasi Bagi-bagi Rekan-rekan Mahasiswa DDSM SMK Maupun MA Bisa Di Saunike Yang Lain Jika Ingin Mempelajari Beberapa Materi Yang Tadi Disampaikan Pemateri Rekan-rekan Bisa Mempelajarinya Di Fakultas Kami Fakultas Ilmu Kerapan Dan Disini Masih Dibuka Untuk Kelas Internasional Bisa Dibuka Di link Official Web Kami Di Smb Telekomuniversity Dot CID Dan Pendaftaran Masih Dibuka Sampai Tanggal 29 Juli 2020 Baik Bapak Ibu Rekan-rekan Dosen Mahasiswa Serta Adik-adik Semuanya Terasa Waktu Sudah Berakhir Untuk Pelaksanaan Webinar Kedua Sekaligus Nyerangkan Webinar Yang Terakhir Untuk Penyerangan Dari Prodi D3 Sistem Informasi Sekaligus Saya Ucapkan Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Para Pemateri Yang Sangat Luar Biasa Dan Menyambikan Materinya Insyaallah Kita Bisa Bertemu Di Lain Kesempatan Untuk Tema-tema Berikutnya Kemudian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh